Hi guys, welcome back to the NBC channel. Oke, kali ini kita bakal membuat teman kopi yang paling enak, yaitu roti sobek. Please support our channel with subscribe, and don't forget to click bell button. Enjoy the video. Gula pasir, dan sejumput garam. Untuk isiannya, disini aku pakai seras. Oke, kita langsung aja ke pembuatan roti sobeknya. Tadi susunya udah aku panasin, tapi jangan terlalu panas. Kalian bikinnya hangat aja, supaya lagi kita nggak mati. Oke, kita bakalan masukin gula pasirnya, sedikit demi sedikit ya. Kalau kalian mau adoninnya nggak berubur, kalian masukin aja semuanya. Supaya gula pasirnya larut bersama dengan susu hangat kita. Kita aduk. Oke. Kita aduk. Kita masukin ragi instan kita. Oke, kita masukin ragi instan kita. 3 gram tadi. Kita aduk lagi bersama dengan gula pasir yang tadi kita udah larutin. Ini fungsinya untuk ngetes raginya, apakah raginya masih aktif atau tidak. Kalau nanti aktif, dia bakal keluar musa-musa gitu. Dan ini kita bakal diamin kurang lebih 5 menit. Oke guys, ragi kita udah jadi. This one, kalau kalian bisa lihat sendiri. Jadi, udah jadi banget. Tadi cuma segini, dia udah naik. Oke, selanjutnya kita bakal lanjutin tahapnya. Kita tuang semua tepung yang tadi kita udah timbang. 250 gram. Oke. Selanjutnya kita masukin telur. 1 butir telur. Dan kalau boleh itu dikocok lepas aja guys. Biar nanti lebih mudah untuk menyatunya. Kita masukin. Selanjutnya, kalian masukin ragi kita. Campuran ragi kita tadi. Kita masukin pelan-pelan. Sedikit-pelan sedikit. Dan udah di tahap ini, kalian harus udah memastikan tangan kalian udah bersih. Kalian udah cuci tangan karena kita bakal ngulenin pake tangan. Karena sesuai dengan konten tadi yang aku buat judulnya. Ini tuh tanpa mixer. Jadi kita gak bakal aduk pake mixer. Tapi kita bakal ngulenin pake tangan. Kita campur dulu pake sendok. Biar enak nanti pas pake tangannya. Oke, sekarang kita bakal lanjutin. Ulenin pake tangan. Kita ulenin. Kita ulenin sampai setengah kalis. Oke, selanjutnya kita masukin margarin atau mentega yang tadi. Sebanyak 30 gram tadi. Jangan lupa masukin juga sejukut garam tadi. Untuk menambah burih dari rati sorbet kita. Selanjutnya kita bakal... Kalau adonannya masih lengket kayak gini, guys, kalian gak usah panin. Ulenin aja terus sampai adonannya kalis. Gak apa-apa. Jangan ditambah tepung. Karena nanti kalau kalian tambah tepung, Roti sorbet kalian jadi kurang kelapa. Udah mulai kalis ya, guys. Udah mulai gak ada yang nempel-nempel lagi. Tapi terus aja ulenin. Biar nanti roti kalian bener-bener soft dan kelapa. Oke, adonan kita udah kalis. Udah gak lengket lagi. Biasanya orang-orang tuh biarin dulu nih adonannya sampai ngembang. Biarin gitu beberapa menit. Sekitar 30 menit baru dibentuk. Nah, kalau aku sih lebih pre-worn langsung dibentuk aja. Karena nanti di tempatnya juga dia bakal ngembang sendiri. Oke, sebelumnya kita timbang dulu. Keseluruhannya supaya kita tahu bakal kita bagi berapa. Oke, jadinya setengah kilo. 500 gram. Berarti kita bakal bagi. Biar gedean. Kita bagi 50-50 gram aja. Sini nanti kita dapet 10 kopi. Kita timbang per 50 gram. Kalau kalian mau kira-kira aja biar gak repot mimbang, boleh juga. Tapi kalau aku biar lebih presisi, lebih yakin sama semua, aku biasanya timbang. Oke, roti kita udah kita bagi jadi 10 bagian. Sekarang kita bulat-bulatin biar nanti mudah untuk masukinnya. Kasih isinya. Oke guys, selanjutnya kita bakal masukin isian dari rotinya. Tapi kalau kalian suka roti manis, kalian gak perlu masukin isian. Kalian cukup tinggal tungguin dia sampai ngembang dan kalian tinggal panggang. Nanti kita susun di loyang. Dan loyangnya ini aku udah olesin sama margarin. Supaya nanti rotinya gak lengket. Kalian masukin. Kalian boleh masukin dengan coklat filling. Tapi aku lebih suka pake seros. Selain lebih mudah, lebih mudah juga untuk didapat. Jadi mudah untuk ngisinya dan mudah juga emang didapatnya. Yang-yang persegi ini aku isi dengan 4 roti. Nanti dia bakal bentuk persegi masing-masing. Oke, kita mau tersiapkan toppingnya. Di sini aku pakai keju dan seros juga. Oke, parut secukupnya aja. Kejunya kalian boleh pake marit apa aja ya. Tapi aku lebih suka pake pro cheese. Kita akan oles atas rotinya supaya nanti cantik. Dan kita letakin toppingnya. Karena rotinya udah sedikit mengembang seperti ini. Olesannya ini campuran dari telur dan susu kental manis. Kalian bisa buat sendiri di rumah. Oke, kalian boleh pilih toppingnya mau letakin apa. Kalau aku biasanya letakin seros. Lalu aku letakin keju. Tapi ingat ya guys, tangan kalian harus udah bersih. Oke, selanjutnya kita bakal pandang. Kotinya diopeng. Dengan suhu 180 dolar. Sama kurang lebih 30 minit. Oke guys. Kita bakal. Kota-kota kita. Aduh. Oke, aku lanjutin. Ketika buat. Oke. 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 Oke guys. Itu tadi resep dan cara buat dari roti sobek. Teman-teman kopi kita hari ini. Oke, kita langsung aja nyobain. Kita langsung sobek. Oke. Ini rotinya mendengar paki banget guys. Sekarang bisa lihat dia balik lagi. Oke. Kita langsung makan aja ya. Enak banget. Enak banget dan enaknya kalau kalian buat sendiri. Coklatnya kalian bisa takar sesuai secara kalian. Kalau kalian suka banyak, kalian bisa taruh banyak. Dan ini super lembut banget. Sama sekali kita gak butuh mixer. Tadi kalian lihat sendiri. Aku tuh mulainin pake tangan. Kalian wajib banget cobain di rumah. Cara buatnya mudah. Dan kalau kalian udah coba, Tolong banget kalian komen di bawah. Kira-kira rasanya bener-bener enak dan mudah gak sih buat kalian. Dan jangan lupa kalian juga klik Tanda lonceng yang ada di bawah. Supaya kalian gak ketinggalan sama video-video kita yang berikutnya. Oke, thank you so much for watching. And I will see you on my next video. Bye! Bye!